Koran mendatar kembalikan kepada penjaga gawang dan penjaga gawang sepertinya akan menang ke depan dan tak jungkang bodohnya keeper ini apa yang terjadi lebih bodoh lagi ini. Gul 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 pemain nomor 11 berhasil bersahkan gol dan melakukan selebrasi ditumbuknya muka temennya ditumbuk betul kasihan muka temennya nah terkeluar nasinya. Kembali ke lapangan pertandingan kita lihat nomor punggung 5 bersiap melakukan lemparan ke dalamnya ke dalam lapangan bukan ke dalam hatimu. Eciye melakukan ritual siumbola menunjuk ke atas menghadap ke kanan ke atas melakukan tola balak sepertinya melakukan salto dan lemparan anjay gak jadi gak urus buyak dan kita lihat hmm ditegur wasit kepo. Kita saksikan saudara salah satu pemain pengganti siap memasuki lapangan dan melakukan bisikan manja kepada wasit ini dia pemain dengan nomor punggung 13 dengan julukan super sub akan menggantikan pemain yang sepertinya sudah memiliki napas senin kamis kepala pusing mata kunang kunang perut mual memuntah betis nyut-nyutan mau meledak dan melakukan tos selanjutnya dengan pelukan panas akhirnya kita akan saksikan aksi dari pemain pengganti terbaik di dunia dan apa yang terjadi saudara-saudara. Hmm waktunya habis gak sempat nyuntuh bola kasihannya bang nomor punggung 6 besarkan hatinya temanmu juga itu. Akhirnya diganti juga eh pendek napasku mese aku belum kumakan lagi nasi kuningku. Loh astaga bukan aku kah aku lom 14 oh iya lupanya aku. Itu nomorku di klub lama lupa aku po sorry. Ya ganti sudah po jangan kau makan nasi kuningku ya. Balik ke lapangan hijau saudara-saudara umpan lambung langsung ke depan Arjan Robben mengejar lajunya anak ini gak umum. Oh pantas di statistik kita lihat anak ini sering lari ke kilo 37. Ngerinya nah ngerinya nah terbuka dan syuting gul 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 gul. Kenapa kakimu po keselewkah? Oh selebrasi rupanya. Kita lihat kembali siaran ulangnya umpan lambung. Arjan Robben mengejar melewati dua pemain belakang lawan. Nah lajunya anak ini setan aja gak bisa ngejar. Kayaknya anak ini biasa makan nasi sama makan alpot racing. Nah di kepingnya kipar ditipunya. Gue cekan hoax. Sekali lagi dan gul 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 gul. Apa sih cewek ini? Aduk. Hampir tekena itu nah. Kesikut-sikutnya ada orang sembarangan. Nah aku balas lihat aja. Melakan ini. Ambil ini. Biar aja nyut-nyut tulang keringmu. Selidingan maut. Selidingan manja. Tersalto kan. Boberan dibalas. Muyaknya aku sama cewek ini. Jengkel betul aku. Mama aku aja gak pernah ginin aku. Jatuh kamu biar aja siup. Siup rasain. Dauros. Kulah dikembalikan kepada KBR sama JG Gawang. Dan salah pecok. Disikat. Kul. Tendangan poli keras kehikanan satu-satunya dari rebik. Aksi selebrasi yang unik menunjukkan anting palsu. Mas sepuan imitasi. Golnya diulang lagi bikin tambah sakit hati. Kita kembali ke lapangan hijau. Sudah-sudah apa yang terjadi? Wow. Tendangan korok menjengkeram langit. Tepat mengenai tengkuk leher tipis kubun-ubun. Langsung saja dibayar dengan seledingan manja mengenai tempurung lutut. Dibalas oleh kakaknya. Dibalas lagi oleh sepupunya. Sepertinya dendam lama. Dendam keluarga. Dan wow. Ini dia. Siaran langsung pertandingan piala dunia. Dunia persilatan. Sikat sudah. Incar ulu hatinya. Dabuk dadanya. Hambur barisan giginya. Satu pemain. Santai saja. Walaupun mendapatkan sungkitan akurat dari samping. Bawa bola sendiri. Diincar oleh berbaju putih. Meledak betis saudara-saudara. Di lapangan kita lihat. Wow. Wasik ini malah membawa bola. Geser otaknya kayaknya. Tapi diseleding oleh salah satu pemain dari belakang. Terjatuh dia. Merontah hatinya. Terluka. Ternoda. Teraniyaya. Tidak terima. Lalu dikasihnya pemain itu. Dibelai dan jatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.